Seorang pria nekat memanjat papan petunjuk jalan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin Pagi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Agustinus Woro, pria asal Nusa Tenggara Timur ini nekat memanjat papan penunjuk arah di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Aksi nekatnya sempat membuat heboh warga dan pengguna jalan yang melintas. Polisi langsung bertindak untuk membujuk pelaku agar turun dan tidak membahayakan keselamatannya maupun pengguna jalan yang lain. Upaya evakuasi berlangsung dramatis karena pelaku sempat menolak turun. Sempat bersih tegang, akhirnya pelaku berhasil dievakuasi dengan melibatkan petugas dinas kebakaran. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sempat terganggu. Kemudian, menurut informasi yang saya dapatkan, ini sudah sekian kalinya melakukan aksi, intinya dia melakukan penyampaian-penyampaian saran masukan kepada seluruh masyarakat. Direkturat lalu lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rute penggalihan arus lintas guna mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa tolak omnibus law nauna cipta kerja di Jakarta. Titik penggalihan arus lintas disiapkan di beberapa kawasan yang mendekati istana negara. Untuk rekayasa lalu lintas yang di arah istana, saya pikir sama seperti unjurasa-unjurasa sebelumnya, nanti penutupan dari arah patung kuda menuju ke Harmoni dan juga sebaliknya, dan dari arah Gambir yang menuju ke istana. Namun untuk yang dari jalan Gambir menuju ke istana, itu saat ini sudah ditutup, seluruhnya diarahkan ke arah Istiqlal, ke arah Jalan Perwira. Untuk yang Harmoni dan yang patung kuda ini tinggal tersisa satu lajur, ditambah lajur baswe untuk digunakan masyarakat umum. Penutupannya nanti situasional melihat kalau memang ada masa sudah berkumpul, terutama dari masa buruh.